malah dia muntuk-muntuk jor muntuk-muntuk ya malah keluar kenduk-kenduk dulu terus kayak letupan merapi seharusnya muter air itu air radiator sudah berputar bisa anda lihat pusaran airnya dia berpusar dia berputar dia sudah berputar untuk daun keringnya kalau memang dia bermasalah ketika mesin panas dia sudah nyembur oke ya berarti sirkulasi sudah aman kita coba kita lakukan tes jalan jauh hampir mendekati kurang lebih 3 kiloan kita lihat informasi lampu merahnya cukup jauh ini jalan-jalan oke kawan ini ada pariu 125-150 sama saja ya yang kita bahas di sistem pendingin jadi motor ini kalau untuk jalan jauh mesinnya panas simbol suhu mesin atau simbol F ini nongol simbol lampu mil tidak nongol tapi simbol panas mesin nongol motornya overhead air di tanki cadangan dan kebuang kebawah kita cek satu-satu kalau kecampur buahnya jadi susu kalau masih warna hitam berarti masih baik hitam ya hitam berarti ada kemungkinan oli belum kecampur air ada kemungkinan water pump masih aman berarti kita loloskan water pump tutupnya bukaan buka ini posisi mesin dingin ya kalau mesin panas jangan dibuka jebrot oke tutup ini kalau pariu dua jenis ada yang atom ada yang besi kalau yang atom ini linernya dalam kalau untuk tipe yang seperti ini pastikan karet atasnya baik karet bawahnya baik karet bawah tidak boleh jebir kalau jebir dia ketutup nah ini belum jebir ada kemungkinan ini masih baik kita tekan masih aktif kemudian ini ditarik masih membalik ada kemungkinan masih bagus kalau ini jebir berisi dulu oke satu kedua cara kerja daripada termostat karena fungsi termostat adalah untuk mencegah daripada overheating atau gerbangnya air pengaturan dingin dan panas ini yang tak judeng pakai obeng termostat ini ada dua fungsi kerja jadi kalau mesin dingin air itu belum masuk ke radiator air masuk ke radiator dikala mesin itu sudah panas 80 derajat ke atas kalau masih dingin air yang ada di dalam blok diputarkan lagi ke blok melalui water pump dan sirkulasi yang ada di dalam head maka pastikan packing head aman ini water pump fungsinya untuk mempak air jadi air yang ada di dalam head yang ada di dalam blok itu kalau mesinnya masih dingin air disini akan masuk lewat selang bypass disini yang kecil ini masuklah ke termostat dari termostat nanti lewat spring dia air masuk ke water pump dikompak dari water pump nanti air akan dikuncurkan ke atas sedikit dan akan didorong ke bawah lewat selang yang masuk ke dalam block jadi pastikan selang yang di dalam block ini juga tidak buntu ada kemungkinan buntu juga banyak jadi air yang di dalam block akan masuk ke selang bebas sini masuk termostat bagian spring atas masuk water pump dari water pump dikucurkan ke selang bebas atas sedikit kemudian akan didorong ke block kembali terus bersirkulasi jadi kalau dingin yang fungsi selang ini kalau pas panas air yang ada di dalam ruang sini akan masuk ke bypass sini set ganti yang besar yang fungsi kecil enggak karena kecil sudah ditutup termostatnya set masuk sini masuk radiator nuker disini panas dingin masuk selang termostat berdorong ke atas jadi selang kecil sudah enggak fungsi berarti selang gede jumbo atas ini dari sini masuk ke water pump dari water pump dikumpa masuk ke block terus cirkulasinya gitu jadi kalau ada kemungkinan seperti tadi ini kita lihat dulu disini masih pusaran air enggak kalau enggak pusaran air ada kemungkinan dua titik termostat dan packing head nah dari sini set set enggak bisa buka bukanya cuma sedikit akhirnya tekanan panas enggak kuat nahan air akan didorong keluar ke atas akhirnya air akan ditumpahkan ke tanki cadangan karena fungsi air yang di tanki cadangan untuk sirkulasi air panas dan dingin ya tapi karena disini buntu semuanya air panas dikeluarkan ke selang ini diuripi ketika panas bagaimana bisa di kurangi sedikit nah bikin flash tunggu sejenak sampai dia panas kita lihat reaksi ketika mesin panas airnya bukanya muter malah naik padahal tidak ada sirkulasi dari tanki cadangan air ini harusnya dilangsang muter aja jangan naik tapi secara perlahan mesin panas airnya naik makanya tadi kita isi airnya batasnya jangan penuh batas press ini disini sudah mulai muak tapi air tidak mau stabil malah dia naik terus nanti kalau mesin panas lebih ekstra dia naiknya ini sudah mulai panas ini ada kawah panas kuap panas karena teorinya dia kerjanya 80 derajat ke atas dia akan bersirkulasi ini sudah mulai mendekati 80 derajat air sudah mulai mendidih kuap sudah mulai masuk kalau dia baik itu dia berpusar tapi kalau ada gangguan tidak sehatnya termostat dia bukan berpusar malah dia menahan set naik turun naik turun naik turun naik turun kita lihat pusarannya sangat tipis banget bahkan nyaris tidak ketemu pusaran malah dia mutup mutup rupanya muter malah ngamuk dia mutup mutup dia malah keluar kendut kendut turun terus terus bukannya muter malah ngamuk dia kayak letupan merapi seharusnya muter air itu berarti air yang kita jelaskan tadi yang seharusnya dari radiator turun naik ke termostat dari termostat buka masuk ke pompa air tapi termostat tidak sehat yang ada dia bukan berpusar marah bergejolak logikanya ketika motor itu di dalam RPM tinggi suhu mesin panas gejolak ini akan semakin ekstra didorong masuk ke tank cadangan air ditekan keluar dia lewat cadangan air akhirnya air yang di dalam radiator berkurang bahkan habis terjadilah overhead simbol lampu merah ini termostat ambil yang baru ini bisa pakai KWN maupun KZR vario 125 old ataupun new ini termostat gerbang air dam air jadi disini selangnya ada dua yang atas ini selang yang berfungsi ketika dia dingin selang atas yang berfungsi yang bawah yang jumbo ketika air panas ini yang berfungsi kalau mesin panas atas tidak berfungsi bawah berfungsi kalau mesin dingin atas berfungsi bawah tidak berfungsi ya oke kalau mesin dingin termostat ini belum membuka untuk kuningannya jadi air itu bersirkulasi lewat spring yang disini masuk nanti kalau panas termostat yang ada disini akan naik seret menutupkan jalur air dingin disini air panas di dalam radiator ini tangan saya radiator masuk ke sini masuk ke water pump melalui lubang ini karena kuningan yang ada di dalam sudah naik ke atas air akan didorong di kompa tapi ada kemungkinan air yang dari radiator masuk ke sini yang mau di kompa itu sangat kecil sangat tipis karena kuningan sudah tidak berfungsi dengan baik karena disini ada perawatan untuk kulennya perawatan untuk termostatnya karena disini ada kemungkinan kurang sehat air yang ada disini tidak bisa disukurasi tekanan air akan didorong naik ke atas akhirnya terjadilah lonjakan oke kita bungkar oke ini kita buka termostatnya kita turunin water pump sensor soketnya dibuka kita buka termostatnya pastikan selang sini tidak buntu oke ini bypassnya kalau buka bareng ya ini buka dulu yuk oke 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 jadi jadi ketika air dingin disini belum masalah ketika air panas seharusnya dari radiator masuk ke sini disini harus membuka total tapi dia bukanya hanya sedikit alhasil disini kurang media sirkulasi nanti kalau dibiarkan kasian di bagian bloknya dan headnya bisa molet maka prediksi pertama dulu termostat kemudian kita baru lihat sirkulasi daripada packing head oke untuk pengetesan bisa langsung dites menggunakan air panas atau diakali dengan cara diganjil boleh dibuka ambil termostat buang termostat kemudian dipasang lagi kemudian di lem steel tapi sirkulasi air ketika dia dingin dibuntu saja jadi lebih sirkulasinya lebih aman ini sama komandan suruh ganti kita ganti ini kita cuci dulu pakai sunlight kita cuci dulu pakai sunlight oke udah kita bersihkan ya bismillahirrahmanirrahim ini untuk yang baru ya tuh kita pakai kzat baru ini yang lama yang masih sehat lah kita untuk pemasangannya jangan dilem sini pastikan karatnya baik cukup dikasih lumasan oli yang di sini sini pastikan bersih lubang ini jangan sampai ketutup lem kalau memang sampan lem cukup sampai batas ini saja o-ring pastikan baik yang sini di waterpump pastikan enggak oblok bearingnya tapi tadi kita cek untuk olinya enggak kecampur air ada kemungkinan waternya masih baik seal waterpumpnya oke kawan ya ini termostatnya sudah kita pasang yang baru ini pastikan waterpump juga aman terus ini termostat yang lama terus poin kedua setelah kita menemukan tadi disini bergejolak bergejolak serta bergelembung berarti ada kemungkinan dorongan kompresinya bocor atau packingnya bermasalah ini packingnya kita ganti baru ini packing yang baru nih ya nih usahakan untuk pemasangan enggak usah dilem apalagi sampean hobi lem merah itu jangan karena nanti lem merah atau lem sealer itu akan utopi lubang daripada air akan mengganggu ya ini udah presisi usahakan perpaknya cari yang presisi kalau kalau barang palsu biasanya 80% banyak gagal kasih tapi nasib-nasiban ya ada merek-merek perpak yang palsu tapi dia presisi nah kayak gini nih ini dia presisi nah jadi artinya liner ini pas untuk packing yang lama mana mas packing yang lama ini robek nih robek di sini ya ini real ya tidak ada rekayasa ini ini robek di sini jadi untuk yang dinding sini ini kan dinding kompresi nih yang yang di jempol saya ini dinding kompresi yang ditelunjuk saya ini dinding daripada air jadi ketika kompresi itu tekan dan dia bocor maka dia akan mendorong sirkulasi air jadi dipaksakan air itu sirkulasinya bebas artinya ada gelembung palsu yang dari kompresi itu masuk ke ruang air ya oke ini pecah kayak gini untuk packingnya bisa dilihat iya tuh pecah nih tuh kalau dilihat pecahnya ini dari bocornya packing di bagian dalam sini airnya di robek merobos ke bagian dinding air nah ini sudah kita ganti baru dan usahakan untuk packing ini sesuaikan dengan blok-blok pario 125 dengan blok 150 itu paginya sudah beda kalau blok 150 sampai pakai packing 125 dia nggak presisi untuk lubang-lubangnya nggak presisi untuk liner packing atasnya nggak presisi begitupun sebaliknya jadi usahakan kalau 150 150 kalau 125 125 ya pastikan juga disini enggak molet pilih bisa anda bersihkan kemudian anda scrub menggunakan amplas ditaruh di keramik tuh kayak gitu keramik tuh kasih ampas dilep ya Oke jadi ini alasannya kita ganti karena dia ada gelembung udara yang memaksa untuk mendorong termostat kita ganti dengan alasan sirkulasi airnya tidak mau muter packing head kita cek ternyata dia bocor kompresi khusus di bagian sebelah pengairan kiri akhirnya kompresi terdorong masuk ke tekanan air air terdorong melonjak ke bagian sisi luar Oke kawan akan kita pasang untuk head Oke packing head sudah kita pasang ya tuh usahakan jangan dilemsealer Oke berikutnya pastikan daripada waterpumpnya juga baik ya karena kalau untuk masang waterpump dalam posisi di colong jadi artinya mesin tidak kita turunkan itu untuk keakuratannya kan ini dibuka ya dibuka biar nanti enak untuk masukinnya nah pastikan ini jangan gantol di bagian eh noken asnya terus diputar gini dia masih mau berputar tidak gesut ya untuk kipas-kipas pamnya baling-balingnya pastikan baling-baling juga enggak oleng pastikan orang di sini juga enggak molor enggak rusak nah ini karatnya pastikan bagus juga ini karatnya molor dulu oke nah ini molor juga jadi demi keamanan kita ganti yang baru karatnya ini ya oke terakhir semuanya sudah kita pasang tinggal kita masukkan coolant di radiator ini masih kering tidak ada air semua selang-selang radiator kering tidak ada airnya di bagian head dan block kering tidak ada airnya nanti untuk pengisian air radiator ketika air sudah diisi isinya jangan dari tanki cadangan ya dari radiator dulu ini tanki cadangan kita nolkan dulu kita isi dulu sampai batas full dulu nanti dia kita tunggu perlahan akan ambles kemudian mesin dinyalakan dengan niat tujuan nanti ketika motor nyala itu kan gelembung udara masih mengisi kekosongan selang-selang itu biarkan dulu sampai terisi semua kalau sudah rata air air kita tambah baru kita tutup sekarang kita isi air kita pakai coolant Bismillahirrahmanirrahim nah kita isi dulu jangan langsung ditutup karena ini semua masih serba kosong yang di dalam eh selang-selang semua serba kosong oke oke nah tuh secara perlahan tuh gelembung ambles isi lagi gelembung ambles isi lagi nah jadi dia masih secara perlahan mengisi per setiap instalasi yang masih kekosongan keadaan daripada bulannya dikira sudah cukup dulu kemudian air ini jangan dipulkan cukup segini kemudian motor kita nyalakan nanti dia akan ambles secara perlahan nanti akan kita tunggu reaksinya ketika motor itu dalam kondisi panas oke kita nyalakan motornya Bismillahirrahmanirrahim yuk diripikan oke kita lihat dulu sekarang kita tunggu reaksi ketika motor itu panas layaknya dia ketika mesin itu sudah panas maka termostat ini kuningannya akan naik setelah kuningan ini akan naik air yang di dalam radiator akan dimasukkan ke water pump kemudian dari water pump akan didorong ke dalam silinder copnya kemudian akan diputar lewat atas sini keluar dari pipa bebas lewat selang besar terus dia muter layaknya dia seperti pusaran air nah ini sudah tidak ada gelembung udara palsu pokoknya kalau di sini ada gelembung udara palsu berarti packing headnya ada gangguan Kenapa di dalam cop silinder ada kompresi berarti ada tekanan udara dan ada sirkulasi air ketika air itu sudah bersirkulasi tapi ada dorongan udara maka banyak gelembung yang keluar suhu mesin sudah panas air radiator sudah berputar bisa anda lihat pusaran airnya tuh lihat dia berpusar dia berputar airnya berputar beda dengan yang sebelumnya ini tak masukin daun kering daun kering ya lihat dia sudah berputar untuk daun keringnya ya nggak usah digas-gas ya kalau memang dia bermasalah ketika mesin panas dia sudah nyembur oke ya berarti sirkulasi sudah aman sekarang akan kita pastikan motornya ambil dulu daun keringnya ini oke terus kita tutup nih pastikan tutupnya di sini nggak jeber untuk karetnya kemudian pastikan karet atas juga nggak jeber tugas tutup radiator bukan sembarang tutup bukan hanya untuk penahan saja tapi untuk sirkulasi air ke tanki cadangan ketika di radiator ada tekanan panas maka tutup ini akan menekan ke atas karet akan membebaskan ke atas air panas di radiator sebagian akan dimasukkan ke tanki cadangan kemudian ketika radiator sudah membutuhkan air dingin yang tadinya di sini didorong ke atas berarti di sini ada ruangan kosong dia membutuhkan air dingin lagi yang diambil dari tanki cadangan akan di kembalikan ke radiator kembali melewati bawah ini jadi bawah ini ditarik masih mau stabil masih mau nyepring karena di bawah ini nanti tugas daripada air dingin akan masuk ke radiator kembali oke kita tutup oke sekarang akan kita tes jalan untuk hasil daripada reaksinya ya nanti dikencengin sekarang kita lakukan tes jalan jauh hampir mendekati kurang lebih 3 kiluan kita lihat informasi lampu merahnya sudah cukup jauh ini jalan-jalannya ini terlalu mengganggu cirkulasi bener-bener sudah oke kita baru nyampe TKP parkir mas parkir kita tengok hasilnya ini real suhu mesin masih panas di tanki cadangan tidak ada reaksi-reaksi mendidih tidak ada reaksi klutuk-klutuk di simbol air panas tidak nyala simbol F ini berarti sirkulasi air itu sudah berjalan dengan efektif ketika suhu itu panas termostat benar-benar sudah terbuka penuh dan bisa mengaliri air panas yang berasal dari head silinder melewati selang atas ini sudah bisa menukarkan kulen dingin yang diradiator kemudian diputar melewati termostat dikumpal lewat water pump dan berputar terus seperti itu kemudian ketika diradiator ini membutuhkan air yang dingin tutup radiator akan naik ke atas mengambil air dingin di tanki cadangan kemudian akan dimasukkan kembali maka pastikan tutup radiator juga ini aman oke begitu saja terima kasih mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat rekan dimanapun anda berada sampai ketemu di segmen video berikutnya bye-bye terima kasih terima kasih